Di tol Jagorawi pada Jumat kemarin bertambah dari sebelumnya 4 orang, saat ini menjadi 5 orang. Sementara untuk korban luka, 14 pasien masih dirawat inap di rumah sakit Sentra Medica dan sebagian lainnya sudah dipulangkan. Tabrakan beruntun antara mobil, truk fuso dan bus di kilometer 26 Jagorawi Jumat kemarin menewaskan 5 orang. Di antaranya supir bus, bayi dan penumpang bus. 4 orang tewas seketika di tempat kejadian, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit Sentra Medica Cibino. Dengan dibuktikan, saya semalam mendapatkan informasi bahwa surat kematian sudah diberikan kepada para keluarga yang 4. Yang 1, ini saya belum cek apakah masih ada di ruang jenazah atau sudah dibawa pihak keluarganya ke kediaman masing-masing. Ya yang 1 semalam dia, yang tinggal itu. Kecelakaan terjadi saat sebuah truk dari arah Bogor mendadak oleng, kelajur kanan, dan menabrak pembatas jalan. Sebuah mobil Mitsubishi Pajero yang berada di sampingnya terpepet truk dan akhirnya menabrak dan tersangkut di pembatas jalan. Sedangkan bus karunia bakti yang datang dari arah berlawanan membanting setir ke kiri untuk menghindari kecelakaan. Namun, karena supir kehilangan kendali, akhirnya bus terbalik dan terprosok ke jalur hijau. Akibat kecelakaan ini membuat kemacetan panjang bunga jalur Cibubur. Evakuasi korban tewas dan luka langsung dilakukan petugas tol dan jasa marga yang seluruhnya dibawa menuju rumah sakit Senta Medica Cibinong. Tim Liputan, Metro TV